Intro Manchester United gagal ke UCL, Eric Ten Hag kecewa Manager baru MU, Eric Ten Hag mengkomentari kegagalan tim barunya melaju ke Liga Champions di musim depan Dia mengaku kecewa tidak bisa bermain di UCL musim depan Ten Hag akan membuka lembaran baru dalam karirnya Dia akan menjadi manager baru Manchester United menggantikan Ralf Rani Ten Hag mendapatkan pekerjaan yang berat di Manchester United Karena musim ini performa setan merah sangat buruk Saking buruknya performa MU, MU dipastikan tidak lolos ke UCL pada musim depan MU juga terancam gagal mengamankan satu spot ke Liga Eropa jika mereka gagal menang melawan Crystal Palace Ten Hag mengaku sudah tahu bahwa Manchester United tidak akan berlagak di Liga Champions pada musim depan Sang manager mengaku kecewa berat karena dia menilai klub sekelas MU tidak bermain di kompetisi elit tersebut Manchester United tidak bermain di Liga Champions musim depan dan itu sangat menyakitkan tidak hanya untuk klub tetapi juga untuk saya Meski MU tidak bermain di Liga Champions musim depan Ten Hag mengaku tidak kekurangan motivasi Dia menyebut bisa bermain di Liga Premier akan jadi tantangan tersendiri baginya untuk musim depan Saya akan sangat merindukan bermain di Liga Champions Namun saya akan beraksi di Premier League dan itu membuat saya sangat bersemangat Ujar Ten Hag melanjutkan Barcelona buka suara mengenai rumor transfer Frenkie de Jong ke Manchester United Meski masih terikat kontrak bersama Barcelona sampai tahun 2026 Tak membuat Frenkie de Jong sepi dari rumor transfer Karena dirinya justru dikabarkan mempunyai kans untuk tinggalkan kemnu di cindela musim panas mendatang Hal itu disebabkan karena Manchester United yang akan dilatih Eric Ten Hag telah mempunyai minat serius dalam memboyongnya Tak main-main, setan merah disinyalir siap mengeluarkan dana sebesar 70-80 juta euro Guna mempermulus perpindahan gelandang asal Belanda ini Walau kabar perpindahan di Yong ke Old Trafford terus merhembus kencang Matoia Lemani selaku Direktur Olahraga Barcelona Menegaskan apabila pihak klub belum menentukan sikap apakah akan melepasnya atau tidak Kami belum membuat keputusan apapun dalam squad ini Tetapi yang saya tegaskan, di Yong adalah pemain penting bagi tim ini Kami jelas mengetahui apa yang tim butuhkan Serta sedang mengkondisikan terkait masalah FFP, financial fair play Ujaran Lemani dikutip dari Express Football Erik Ten Hag pastikan Cristiano Ronaldo masuk rencananya di Manchester United Manajer baru MU, Erik Ten Hag buka suara terkait masa depan Cristiano Ronaldo Dia memastikan sang penyerang gaik itu masuk dalam rencananya di musim depan MU saat ini memasuki era baru Mulai musim depan, mereka akan ditangani oleh Erik Ten Hag yang menggantikan posisi Ralph Rangnick Rangnick akan merombak squad MU Dia berencana membangun setan merah dengan fondasi pemain-pemain muda yang top Alhasil muncul sejumlah spekulasi mengenai Cristiano Ronaldo Pasalnya Ronaldo sudah tidak muda lagi sehingga tidak sesuai dengan rencana Ten Hag Di wawancara The Telegraph, Ten Hag akhirnya buka suara mengenai masa depan Ronaldo Dia menyebut Ronaldo masih memiliki ambisi yang besar sehingga dia ingin menggunakan jasanya di squad setan merah Ronaldo pemain yang sangat besar Dia sudah membuktikan apa yang dia lakukan dan saya tahu itu masih sangat ambisius Ten Hag menyebut bahwa Ronaldo masih akan masuk dalam rencananya untuk musim depan Dia percaya sang striker bisa menjadi pemain pembeda dan memberikan konstribusi yang besar bagi setan merah Ya saya akan mempertahankannya, dia pemain yang sangat penting bagi Manchester United di musim ini Dan saya yakin dia bisa memproduksi banyak hal yang hebat di musim depan Ujar Ten Hag melanjutkan Manchester United siap lepas John Henderson Tapi keinginan John Henderson untuk pergi dari Manchester United berpotensi jadi kenyataan Sang keeper dikabarkan bakal dipersilakan cabut dari Old Trafford di musim manas nanti Di musim ini Henderson kehilangan tempatnya di tim utama MU Dia mengalami cedera di awal musim dan David De Gea berhasil berebut kembali posisinya di bawah mister gawang MU Alah hasil sejak awal musim kemarin, Henderson tidak bahagia di MU Dia ingin cabut dari Old Trafford agar bisa bermain Dilansir ESPN, Manchester United sudah mengambil sikap terkait masa depan Henderson Mereka siap mengizinkan sang pemain pergi di musim manas nanti Menurut laporan tersebut, Manchester United membuka opsi bagi Henderson untuk meninggalkan Manchester United di musim manas nanti Mereka tahu sang keeper ingin bermain Mereka juga tahu tidak baik bagi keeper berbakat seperti Henderson tidak bermain Jadi Manchester United akan mempersilakan sang keeper pergi di musim manas nanti untuk mencari jam terbang Namun, laporan itu mengklaim bahwa pihak Manchester United hanya mengizinkan Henderson pergi dengan satu syarat Dia hanya akan dilepaskan sebagai pemain pinjaman Karena MU masih percaya sang keeper bakal jadi palang pintu masa depan mereka Henderson memiliki banyak peminat di bursa transfer musim manas nanti Sejumlah klub IPL dilaporkan siap menggunakan jasanya di musim manas nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.